tanya silahkan saya mau tanya saya mulai share screen dulu oke sebentar 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 ya suara saya terus dengar terus dengar tidak dengar bu oke kita mulai dari nomor 1 soalnya terlihat tidak? soalnya terlihat ya terlihat nomor 1 didefinisikan fungsi halo nomor 1 kita bahas ya oke nomor 1 didefinisikan fungsi F dari A ke B dalam bentuk diagram panah berikut ada ada himpunan A ada himpunan B nah A itu anggotanya 1 2, 3, 4 B itu anggotanya A A B C D E 1 dipasangkan ke D lalu 2 ke E 3 ke B 4 ke A pertanyaannya adalah daerah hasil fungsi daerah hasil itu apa? apa ayo? daerah hasil itu apa? aduh ini kok diskusinya gak jalan ayo siapapun boleh jawab mau anak IPS mau anak MIPA yuk semuanya boleh jawab yuk keirah hasil itu apa? anggota B yang bagaimana? keirah hasil? keirah hasil? keirah hasil? kak putus-putus gimana-gimana? keirah hasil itu adalah anggota B yang punya apa yang namanya? anggota B yang merupakan kawan dari A siapa aja nih? satu yang punya kawan siapa yang kawan dari A siapa aja nih? yang kena panah di B siapa aja? A A A B C E E oke berarti jawabannya apa nih? A B C atau D oke jawabannya oke tanya nama lain daerah hasil itu apa? domain nama E domain itu daerah asal asal kita belajar bareng ya daerah asalnya siapa? Yosi A 1 2 3 4 gitu kalau kodomain daerah kawan daerah kawan nah siapa aja? Yosi B semuanya ditulis A B C D E itu kalau daerah kawan kalau daerah hasil nama lainnya adalah range gitu jadi yang kena panah range yang kena panah aja gitu si R D D E ada pertanyaan untuk nomor 1? ada akan diamati dulu nggak ada nanti bilang ya lanjut bu gitu ya lanjut oke lanjutkan nomor 2 sekarang nomor 2 jika diketahui Fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 nah diketahui bahwa Fp itu sama dengan negatif 2 pertanyaannya P itu berapa gitu nah sekarang kalau Fp x-nya sekarang diganti apa berarti kalau Fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 4 berarti kalau Fp kalau Fp sama dengan apa berarti 3x 3p kuadrat terus 5p dan 4 oke berarti sekarang kita ganti Fp-nya dengan 3p kuadrat ditambah 5p dikurangi 4 sama dengan min 2 yuk pindahkan ke ruas kiri semua supaya kita punya persamaan kuadrat jadinya apa ya 3p kuadrat ditambah 5p min 4 min 2 pindah ruas jadi apa plus 2 plus 2 oke plus 2 suara saya putus-putus enggak kok saya denger suara kalian putus-putus ya halo oh ya sudah yuk jadi kita punya 3p kuadrat ditambah 5p min 2 min 4 tambah 2 berapa min 2 oke min 2 sama dengan 0 nah selanjutnya kita cari 2 buah bilangan yang bagaimana kalau dikali itu min 6 gitu nah kita cari yang bagaimana kalau ditambah itu 5 berapa sama berapa nanti disini 3p 3p dibagi 3 biar enggak coba-coba yuk cari 2 buah angka kalau dikali min 6 kalau ditambah itu 5 siapa 3 kali 2 bu 3 kali 2 yuk kita coba 3 kali 2 3 kali 2 apakah benar 3 kali 2 itu min 6 oh tidak ternyata apakah benar 3 tambah 2 itu 5 benar tapi ada salah satu yang tidak berarti kita cari angka lain angka lainnya apa 1 sama 6 nah 1 sama 6 coba dan jadi negatif 6 yang negatif siapa dan jadi ditambah 5 yang negatif siapa 1 betul sekali sekarang kita punya disini 3p minus 1 terus disini 3p plus 6 nah karena ini dibagi 3 bagian mana yang bisa dibagi 3 yang depan apa yang belakang salah satu aja yang dibagi 3 yang mana 3p minus 1 atau 3p plus 6 3p plus 6 oke betul berarti 3p minus 1 kita tulis lagi nah 3p dibagi 3 dapat berapa 1p 1p atau p terus ditambah 6 harus adil ya karena pejumlahan jadi semuanya harus dibagi 6 bagi 3 berapa 2 2 sama dengan 0 artinya kita punya 3p dikurangi 1 dikalikan p plus 2 sama dengan 0 atau kita punya 3 minus 1 sama dengan 0 atau p plus 2 sama dengan 0 artinya apa yang disini 3p minus 1 sama dengan 0 artinya apa 3p sama dengan 1 oke betul 3p sama dengan 1 berarti p nya sama dengan siapa 1 per 3 1 per 3 nah kalau yang disini p plus 2 sama dengan 0 berarti p nya sama dengan siapa yang 2 yang 2 oke sekarang coba lihat di soalnya a, b, c, d, e yang mana yang A yang A betul yang A min 2 atau 1 per 3 dibalikkan tidak apa-apa jawaban min 2 atau 1 per 3 yang A nah silahkan diamati kalau bingung tanya sudah paham nanti ada yang lanjut gitu ya negatif gimana saya menghitung pakai rumus 2 bukan negatif 2 gimana putus-putus kok gimana gimana saya menghitung pakai rumus jawabannya 2 bukan negatif 2 2 bukan negatif 2 kok bisa eh yang kebut salah malah kurang negatif hati-hati ya hati-hati dengan tanda oke nanti kalau pengen ngecek gimana apakah jawaban kita benar atau salah ya silahkan masukkan P nya ganti min 2 disini berarti kan F min 2 benar gak nanti hasilnya min 2 3 kalau misalnya ada waktu loh ya min 2 kuadrat ditambah 5 P berarti 5 kali min 2 min 4 kalau jawaban kita benar disini harus min 2 berarti 3 dikali 4 5 kali min 2 itu min 10 min 4 3 kali 4 12 min 14 sama dengan min 2 ini untuk cara ngecek jawaban gitu ada pertanyaan? silahkan kalau ada pertanyaan tidak bu tidak ada kita lanjutkan boleh? boleh oke lanjut yuk nomor 3 sekarang sekarang daerah asal dari fungsi fx sama dengan nah akar dari 3x kuadrat plus 11x min 4 nah kalau daerah asal kita harus memperhatikan yang namanya syarat numerus syarat terdefinisi sebuah fungsi itu syarat kapan sih nilainya itu ada kalau di dalam akar boleh tidak negatif boleh tidak negatif dalam akar kalau bilangan real halo pernah lihat angka akar negatif 3 enggak di bilangan real pernah atau tidak tidak karena apa ini bilangan imajiner nanti dibahas dibahas pas kalian kuliah jadi disini tidak ada di kalau daerah kalau bilangan real jadi gimana kalau akar 0 ada enggak akar 0 ada enggak akar 0 ada enggak ada sama dengan 0 ada akar 1 ada enggak ada 1 berarti syarat numerus di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 syarat numerus akar misal akar apa ya namanya akar A akar A adalah syaratnya itu harus A lebih dari sama dengan 0 nah di dalam akar ini adanya adalah 3 X kuadrat ditambah 11 X min 4 harus lebih dari sama dengan 0 syarat numerusnya nah selanjutnya sebelum menentukan daerahnya yang mana kita cari dulu titik-titik pembuat 0 atau titik kritisnya nah berarti kita akan punya 3 X kuadrat plus 11 X min 4 sama dengan 0 kayak tadi lagi 3 X 3 X dibagi 3 kita cari 2 buah bilangan kalau dikali min 12 3 kali min 4 kalau ditambah 11 berapa sama berapa berapa 12 min 1 oke betul 12 1 12 1 siapa yang negatif si 1 apa si 12 min 1 oke betul min 1 min 1 jadi disini 3 X plus 12 ini min 1 nah yang depan atau yang belakang yang bisa dibagi 3 depan yang depan nah yang belakang terus lagi ya 3 X min 1 sama dengan 0 yuk berapa 3 X bagi 3 X X ditambah 12 dibagi 3 berapa 4 oke berarti titik pembuat 0 nya adalah X plus 4 sama dengan 0 atau 3 X min 1 sama dengan 0 artinya sekarang kita punya X sama dengan berapa min 4 min 4 betul atau kita punya 3 X sama dengan berapa 1 1 berarti X nya sama dengan berapa 1 per 3 betul sekali nah ini titik pembuat 0 nya kita akan pakai di garis bilangan garis bilangan terus ini ya nah ada min 4 berarti di sebelah kiri lalu ada 1 per 3 nah kita nanti ceknya ke apa kita akan uji 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 titik berapa gitu paling gampang kan ambil 0 gitu nah kemana ke pertidak samaannya 3 X kuadrat plus 11 X min 4 nah apakah dia tandanya positif atau negatif gitu terus sekarang X nya diganti 0 3 kali 0 kuadrat plus 11 kali 0 min 4 hasilnya berapa berapa hasilnya min 4 min 4 positif apa negatif negatif nah berarti disini daerah yang memuat angka 0 adalah daerah daerah yang negatif nah karena disini tidak ada akar kembar berarti nanti selang-selang tandanya negatif disini berarti daerah yang positif negatif disini daerah yang positif nanti beda lagi kalau dia punya daerah akar yang kembar nah sekarang pertanyaannya kita disini mencari yang lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 lebih sama dengan 0 nah lebih dari sama dengan 0 itu daerah yang positif atau daerah yang negatif positif positif betul sekali nah tapi ingat karena ada sama dengannya disini berarti penuh kalau nanti tidak ada tanda sama dengan ini nanti bolong nah berarti yang penuh yang positif kita tarik garis positif kita tarik garis nah berarti daerah asalnya yang 4 ke kiri berarti apa lebih atau kurang 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 penuh ya ada sama dengannya X kurang dari sama dengan min 4 X sama seperti 3 ke kanan lebih atau kurang lebih lebih gitu ada sama dengannya karena penuh yuk yang berarti berhatikan di pilihan ganda A, B, C, D atau E yang mana yang C betul sekali ada pertanyaan silahkan diamati dulu itu tidak sudah dipahami silahkan bilang lanjut nanti file-nya saya kirimi ke grup kelas dan ke beberapa japri kalau saya tidak ada di grup kelas piękti tidak terlalu 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, nomor... Bentar. Nomor 4 kita udah masuk ke... Bentar, bentar, bentar. Ke fungsi komposisi nomor 4, kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Lalu gx-nya adalah 3x min 4. Pertanyaannya adalah f bundaran g min 2. Nah, f bundaran g min 2 itu apa? Apa artinya? F bundaran g artinya apa? Loh? Kok udah aslin coba? F bundaran g artinya apa? Fungsi tunggal. Eh? Kok fungsi tunggal? F bundaran g min 2. Artinya ya, f dalam kurung g min 2. Fungsi tunggal artinya... Berarti yang kita hitung g-nya dulu atau x-nya dulu? G-nya dulu. Betul. G-nya dulu yang kita hitung. G min 2. Nah, kita hitung yuk. G min 2. G min 2. Berarti sekarang x-nya diganti berapa? Min 2. Betul. Berarti 3 dikali? Min 2. Oke, terus dikurangi? 4. Kali dulu atau kurang dulu? Kali. Berapa dong hasilnya? Min 6. Min 6. Min 6. Min 4. Berapa tuh hasilnya berarti? Min 10. Oke. Min 10 ya. Min 6, min 4. Berarti sama tanda penjumlahan. 6 tambah 4, 10. Karena sama-sama tanda negatif. Berarti negatif 10. Nah, sekarang berarti yang saya garis merah. G min 2. Saya ganti dengan F min 10. Selanjutnya kita menghitung apa? F. F min 10. Betul. Tadi kita punya fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kalau F min 10. Berarti sekarang x-nya kita ganti dengan angka berapa? 10. Min 10. Nah, min 10. Kalau x kuadrat berarti min 10 kuadrat ditambah berapa? 10. 2 kali min 10. Terus dikurangi 3. Berapa berarti? 100. 100 tambah 20. Sambah atau dikurangi? Dikurangi. Oke, kurangi berapa? 20. Terus? Kurangi 3. Kurangi 3. 80 kurangi 3. Berapa? 77. Oke. Berarti F min 10 adalah 77. Silahkan diamati pilihan gandanya. A, B, C, D, E. A. A. Oke. Silahkan diamati. kalau ada pertanyaan. Silahkan. Silahkan. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Tenete enemy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 5 kali 2 A Minus 10 A Habis itu ditambah 2 Sama dengan min 3 Yuk yang bisa dioperasikan Yang mana Minus 10 A Terus berapa Terus 17 Sama dengan min 3 Berarti min 10 A Sama dengan berapa Min 20 Min 20 Min 3 min 17 betul sekali Min 20 Ini min 10 kali A Bukan ditambah atau kurang Disini sendirian hanya perkalian Nah kali lawannya apa Berarti jawabannya bagaimana Min 20 per min 10 Berarti min 10 Berapa tuh hasilnya Dua Oke A, B, C, D, E D Oke silahkan diamati Kalau ada yang bingung silahkan tanya Kalau tidak ada ya lanjut bilang Berapa Sampai jumpa di sini Anongin Destape an i Hans Sampai jumpa di sini Terima kasih. 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 Fungsi komposisi G bundaran FX itu sama dengan apa? Arti G bundaran FX apa? GFX. Betul. GFX. GFX. Berarti FX-nya kita ganti. FX-nya siapa? X plus 3. X plus 3. Nah, kalau tadi punya GP kan X kuadrat jadi P kuadrat. 2X jadi 2P ini plus 5. Kalau sekarang X plus 3 berarti sekarang P-nya jadi apa? X plus 3 kuadrat. X plus 3 kuadrat men 2 kali X plus 3 plus 5. Betul sekali. Betul sekali. Nah, yuk. X plus 3 kuadrat artinya adalah X plus 3 dikali X plus 3. Yuk kita kalikan pinggir. X kali X siapa? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Abis pinggir luar. Ini 3 ya. X kali 3 berapa? 3X. 3X. Abis luar dalam. 3X. 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 9. Yang bisa dioperasikan siapa? 3X tambah 3X. Tambah 3X. Berapa tuh? X. 9. 6X. 6 plus 9. 6X. 6. Oke. 6X plus 9. Berarti kita akan punya X kuadrat plus 6X plus 9. Ini juga kita kalikan 1 per 1. Min 2 kalikan X. Min 2X. Oke. Terus min 2 kalikan 3. Min 6. Min 6. Ditambah 5. Yuk. Kita kelompokkan yang bisa dioperasikan. X kuadrat. Tidak ada temannya sejenis. Ditambah 6X dengan siapa? Min 2X. Min 2X. Oke. Terus 9 dengan siapa semua? Negatif. 5. 6 plus 5. Oke. Kita operasikan X kuadrat. 6X kurangi 2X. Berapa? 4X. 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 Oke. Terus 9 kurangi 6? 3. 3. 3 tambah 5? 8. 8. Oke. A, B, C, D, E. Yang mana? D. Oke. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Tentang file-nya nanti saya kirimi file-nya. Buat belajar lagi nanti malam. Nomor 8. Nanti malam belajar lagi loh ya. Nomor 8. Kita punya FX. Itu sama dengan 2X plus 3. Lalu ada GX. Itu sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Dan HX sama dengan X min 5. Pertanyaannya adalah fungsi komposisi. F bundaran G bundaran HX. Gitu. Artinya apa? F bundaran G bundaran HX. F, G, H, X. Betul. F, G, H, X. Nah. Yang kita ganti siapa dulu? Si F dulu? Si G dulu? Atau si H dulu? H dulu. H dulu. Betul. G, H, X-nya siapa? H, X-nya siapa? X min 5. Betul. X min 5. Nah. Kita punya GX-nya adalah ini semua. Pasti sudah bisa loh ya. G, H, X-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 1. Berarti sekarang G min 5-nya siapa? G, H, X 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 min 5-nya siapa? Berarti sekarang? 4 kali x min 5 Betul, terus habis itu? Ditambah 1 Ditambah 1, betul, kita sesuaikan Nah, di sini dalam kurungnya x, ya ini x kuadrat Nah, x min 5, x kuadrat, jadi x min 5 kuadrat Di sini 4 x, ya di sini 4 kali x min 5 Di sini plus 1, ya plus 1, gitu Nah, x min 5 kuadrat sama dengan apa? X min 5 kali x min 5 Betul, x min 5 kali x min 5, hasilnya apa? X kuadrat X kuadrat, luarnya berapa? Min 5x Min 5x, dalamnya apa? Min 5x Oke, akhirnya apa? 2, 5 Min apa plus? Plus Oke, plus 2, 5 Jadi hasilnya apa? X kuadrat Betul, x kuadrat Min 10x Betul, habis itu? Plus 2, 5 Plus 2, 5 Nah, ditambah lanjutkan yuk, 4 kali kan x 4x 4x, betul, 4 kali min 5 Min 20 Min 20, betul, ditambah 1 Kelompokkan yuk yang bisa di Dioperasikan Siapa dengan siapa? Min 10x Plus 4x Tambah Empatik Oke Terus 25 dengan 20 tambah Min 20 Satu Oke, hasilnya apa? Min 10x Min 6x Min 6x Betul, terus? 6 Ditambah 6 Nah, sekarang f dalam kurung Gx min 5 nya kita ganti dengan ini yang kita peroleh Oke, x kuadrat Min 6x Plus 6 Nah, kita punya fx nya ini fx sama dengan 2x plus 3 Berarti kalau fp, x nya diganti apa? 2p plus 3 Oke, 2p plus 3 Berarti kalau fx kuadrat Min 6x plus 6 P nya diganti apa? 2x kuadrat Min 6x plus 6 Betul, jangan lupa Ini ada plus 3 nya juga diikutkan Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini Ada? Kita pindahkan ke sini Kalau tidak ada 2 kali x kuadrat Min 6x plus 6 plus 3 Yuk kita kalikan satu per satu 2 kalikan x kuadrat 2x kuadrat Oke, 2x kuadrat Lalu 2 kali min 6x Min 12 Terus 2 kali 6 Plus 12 Terus 12 Terus plus 3 Nah, yang bisa dioperasikan siapa? Betul, D jawabannya 2x kuadrat min 12x plus 15 Betul, D Yuk, silahkan diamati Terus kita bisa bahas satu soal lagi Okay Okay Terima kasih. Terima kasih. Nomor 9 diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Lalu Gx itu sama dengan 2x minus 1. Dan Hx sama dengan X plus 3. Pertanyaannya adalah nilai dari F bundaran G bundaran H negatif 1 itu sama dengan berapa? Yuk, arti dari F bundaran G bundaran H negatif 1 itu apa artinya? F, G, H minus 1. Betul, F, G, H minus 1. Yang dihitung siapa dulu? Si F, si G, atau si H? H. Oke, H. H minus 1 berarti sekarang X-nya diganti dengan angka berapa? Minus 1 plus 3. Betul, minus 1 plus 3 berapa? 2. 2. Oke, sekarang berarti H minus 1 diganti 2. F, G, 2. Nah, sekarang kita hitung si F-nya dulu atau si G-nya dulu? G. Oke, kita punya Gx-nya adalah 2x minus 1. Berarti G2-nya berapa? 2 kali 2 minus 1. Minus 1. Betul, 2 kali 2 berapa? 4. 1 sama dengan 3. Oke, sekarang G2-nya kita ganti F3. Nah, Fx-nya adalah X kuadrat plus X minus 2. Berarti F3 sama dengan apa? 3 kuadrat plus 3 plus 2. Betul, 3 kuadrat berapa? 9 kuadrat plus 3 minus 3. Berapa nih? 10. Betul, 10. A, B, C, D, nomor 9 apa? B. B. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, satu soal lagi atau cukup? Satu soal lagi, Tuh. Oke, nomor 10 terakhir ya. Oke. Nomor 10. 10 diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 5X minus 4. Lalu Gx sama dengan 4X plus 7. Hx-nya adalah X plus 1. Terus kita punya jika G, bundaran H, bundaran F, A-nya itu sama dengan 19. Pertanyaannya A itu berapa? Nah, sebelum ke sini, saya tanya dulu. G, bundaran H, bundaran F, A itu artinya apa? G, H, F, A. Betul, G, 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 H, F, A. Yang diganti siapa dulu? Si G, H, atau F? F. Oke, tadi Fx-nya segitu. Berarti F, A-nya siapa? A kuadrat plus 5A minus 4. Betul, jadi sekarang kita punya G, H, A-nya saya ganti dengan A kuadrat plus 5A minus 4, gitu. Nah, sekarang si G dulu atau si H dulu? H. H. Alhamdulillah barengan. G, yuk. Kalau Hx-nya adalah X plus 1, berarti H A kuadrat plus 5A minus 4 sama dengan apa? A kuadrat plus 5A minus 4A plus 1. Oke, betul. Berarti saya ganti di sini dengan A kuadrat, berapa ini? A kuadrat plus 5A minus 4 plus 1 berapa? Min 3. Min 3. Min 4 plus 1. Berarti kita punya A kuadrat plus 5A minus 3. Berarti H dan seterusnya ini saya ganti dengan A kuadrat plus 5A minus 3. Nah, kita punya si G, H itu sama dengan 4A plus 7. Berarti G, G, P apa? G, P dulu deh. G, P-nya apa? 4P plus 7. Berarti G A kuadrat plus 5A minus 3 apa? 4A kuadrat plus 5A minus 4A kuadrat plus 5A minus 3 plus 7. Oke. 4 kali A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A plus 5A minus 5. Yang tadi kita punyanya adalah G bundaran H, bundaran F, A-nya itu sama dengan 19. Nah, berarti yang ruas kiri kita ganti dengan yang kita peroleh tadi. 4A kuadrat plus 20A minus 5 sama dengan 19. Nah, selanjutnya kita pindahkan si minus 19. Dapatlah 4A kuadrat plus 20A minus 24. Langsung nggak apa-apa ya? Seterhanakan dibagi berapa? 4. 4. Dibagi 4 dapat apa? A kuadrat plus 11A minus 6 sama dengan 0. Nah, karena ini hanya A kuadrat, itu langsung A, A. Nggak perlu dibagi 1, karena itu hal sia-sia. Nah, kita sekarang cari 2 buah angka. Kalau dikali itu min 6, 1 kali min 6. Kalau ditambah itu 5. Siapa sama siapa? 1A plus 6. 1, 0. 1, 6. 1, 6. Di sini yang minus min 1. A minus 1, A plus 6. Berarti kita akan punya A minus 1 sama dengan 0. Atau A plus 6 sama dengan 0. Berarti A sama dengan? 1. Atau A sama dengan? Min 6. A, B, C, D, E? C. C. Oke. Nah, bu Lina akhiri belajar bareng hari ini ya. Kapan-kapan kita adakan belajar bareng lagi kalau ada yang minat. Semoga besok PTS-nya sukses. Dan semoga tetap menjaga kesujuran. Gitu ya. Bu Lina tugasnya di sini membantu belajar. Oke. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.